Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunon Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mempercepat kinerja Windows 10 yang lelet part 1. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, untuk mempercepat kinerja Windows 10 yang lelet part 1, caranya cukup mudah. Yang pertama itu ada ubah power settingmu dari yang balance atau shaping mode menjadi high performance. Caranya, kalian masuk ke menu setting, lalu pilih system, pilih power and slave, addition power setting, nah disini ini yang awalnya balance atau recommendation-nya balance, kalian ubah menjadi high performance. Maka otomatis kinerja Windows 10 kalian akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, kita close aja. Yang kedua itu matikan program-program yang berjalan otomatis saat startup. Caranya, kalian buka text manager, caranya menggunakan ctrl shift esc, nah seperti ini. Lalu disini ada startup. Nah, kalian bisa non-aktifkan startup yang tidak penting. Misalnya kita non-aktifkan Microsoft OneDrive, karena saya tidak menggunakan Microsoft OneDrive. Pilih disable aja, maka otomatis aplikasi Microsoft OneDrive tidak akan otomatis berjalan saat komputer ini dijalankan. Selanjutnya, yang ketiga ada matikan window tip and trick. Caranya, kalian masuk setting, lalu masuk ke display atau system, lalu pilih notification and action. Nah, disini show me tip about window. Kita non-aktifkan aja, karena ini akan menghambat kinerja Windows 10 kalian menjadi agak lelet. Kita matikan dan otomatis Windows 10 kalian akan menjadi lebih cepat. Selanjutnya yang terakhir, matikan OneDrive dan sinkroni otomatis. Nah, disini biasanya Windows 10 bawaannya menggunakan Windows Drive. Kita klik kanan, lalu pilih setting. Nah, disini account, karena saya belum login, jadi tidak masalah. Buat kalian yang sudah login juga tidak masalah. Unlink display, unlink account. Nah, ini karena saya belum login, jadi kita tidak perlu unlink. Buat kalian yang sudah selanjut login, kalian bisa menggunakan unlinknya menggunakan cara yang barusan. Masuk sini, masuk OneDrive, klik kanan, setting. Nah, disini di account, pilih unlink dispece. Oke. Nah, itulah dia cara mempercepat kinerja Windows 10 yang lelet part 1. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Terima kasih telah menonton!